Doa bebas, nah doa bebas aku udah langsung hapalan tuh kayak stand up kan, udah lancar Lupa semua pak, asli lupa semua Padahal kalau materi stand up tuh biasanya langsung play gitu Ini ngeblank Jadi doanya tuh yang aku ingat tuh cuman Ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah Cuman itu aja yang bisa terucap Wih ngebom lah kok dihadapan Allah ya Lama-lama dia berdoa Si ulama ini Abis ngomong-ngomong bahasa Arab Tepuk-tepuknya aku berdoa gini Si kawan juga berdoa Kau bingung Berarti ini doain aku gak Aku bingung Gak ada apa-apa Tiba-tiba dia berdoa gini Dia lagi ngomong berdua Tapi sebelum berdoa ngeliat aku Habis tuh begini Akward lah ya 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Habis itu seh Pasti ga Wah terakhir kita ngobrol-ngobrol di PWK ya Di PWK Itu viral juga dengan cerita Kau bawa Kukang tuh yang sudah Iya Kukang ya bukan Gara-gara podcast abis itu Aku langsung ditelepon sama pecinta Kukang Oh iya Komunitas pecinta Kukang Komunitas pecinta Kukang Dapet penghargaan aku ada di rumah Serius nih? Gara-gara bawa ke pesawat Gara-gara ke pesawat Jadi Kami jadi pecinta Kukang Berterima kasih sekali Karena Babe telah membawakan pesan-pesan yang baik lah Buat Buat para-para Netizen Supaya tidak membeli Kukang Jadi Kukang itu kan Ternyata kan dilindungi Nah jadi Mas Babe Bisa ga kita wawancara Bentar Dan aku di wawancara Dikasih piagam Dikasih baju Dibikinin video Wih keren Bisa dibilang aku sekarang Bapak Kukang Indonesia Bapak Kukang Indonesia Gara-gara podcast itu ya Gokil Terima kasih buat komunitas Kukang Keren sekali Ada lagi ga cerita-cerita Biar dapet penghargaan lagi? Bentar Bentar Apa lagi Biar dapet penghargaan lagi Gini aku mau Kemarin kan kau Sempet umbroh Betul Iya kan Umbroh Terus Ada satu foto Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya terketuk untuk Kemekah Gokil sekali Kenapa akhirnya terketuk? Seolah-olah Zaman dulu tuh ga terketuk lagi ya Iya Tertutup rapat Tertutup rapat kayaknya Baru ada duitnya kemarin dulu Duitnya baru ada Pas lagi lolong juga Dan memang tidak sengaja juga itu Tidak sengaja Ah ini nih Nah Bareng Ustadz Alfiansa Ustadz Alfiansa Iya Betul Jangan terlalu dijumpa Ini Ini aku Jadi gak teropong Ada teropong ya Di sini Terlihat kau ingin memperlihatkan Kalau kau udah kurus Nah bukan itu Bukan itu Jangan menggiri Karena kan komennya Begitu-gitu semua Jangan menggiri opinion Kenapa Kenapa kok bisa begini Ini kondisinya B Bukan Bukan aku mau menunjukkan aku kurus ini Ini ceritanya aku habis Nyium Hajar Aswad Yang batu hitam di sebelah itu Itu kan loh Bener-bener crowded Padat Bener-bener Padat Jadi waktu itu Aku di Memang ditarik tuh Enggak sadar Sangking rame Jadi aku Pokoknya aku gak sadar aja Baju aku lepas Ditarik orang Gak tau Kau juga gak tau baju kau lepas Gak tau gak sadar Karena tuh memang betul-betul padet Dempet Kita tuh betul-betul gak bisa berpikir Wah pokoknya kita harus menuju Apa namanya Hajar Aswad aja Kadang-kadang di sebelah kita Nenek-nenek pun Dia berusaha gitu kan Lebih keras lagi dia Wah ada yang minta tolong pak Jadi di depan aku tuh Dia orang Indonesia Ibu-ibu Kamu bisa tolong saya Saya juga gak bisa bu Itu ke adegan Titanic Kayak si Jack sama si Ros Di lautan manusia itu Ini mungkin ada Kelang dua orang lah Baru di depannya dia Dia ngadep ke aku Karena yang lain nih kan Orang-orang Arab sama orang-orang Eropa Jadi mungkin dia ngeliat aku Ini kayaknya Orang Ambon nih Orang biasa mikirkan aku Kalau gak Papua Ambon nih Adik-adik Indonesia Oh iya bu Aku bilang Tolong saya katanya Kenapa Bisa tolong saya gak kuat Katanya gitu Aduh Ini aku mau bergak Gini aja gak bisa Saya juga gak kuat bu Dia Help Kata ibu itu Aku kayak mau nengok orang Mau mati di depan aku loh Kasian aku Help Help Ngejepit-jepit gitu Aku sampai Pada saat itu aku Ih apa kayak gini ya Rasanya Mau mati Apa kayak gini rasanya Yang kemarin baru Tragedia apa itu ya Gimana Kanjuru Kanjuruan Kayaknya kayak gini nih Posisinya nih Kita gak bisa bergerak Kejepit Napas juga udah susah Itu memang betul-betul Parah tuh waktu itu Untungnya aku Akhirnya bisa ke pinggir Kak Ba Langsung keluar Aku nyelamatin gitu Kalau gak udah Kecil-kecil kan Badan aku kan Ibu itu gak tau Akhirnya hilang Gak tau mungkin Kebawa-bawa kemana lah Jadi memang Se crowded itu Mau mendekati Kok bareng-bareng semuanya nih Berempat Enggak Sendirian aku Kok sendiri Sendirian Kenapa gak bareng-bareng Awalnya bareng Tapi misah pasti Ih berani juga Kok sendiri gitu Biasanya kan orang pegang-pegangan kan Kita udah bro semua Karena udah saling kenal kan Karena sudah Tujuan Karena tujuannya sama Kadang-kadang kita di depan Cakep-cakep Ngomong-ngomong Tapi gak ngerti gitu Insya Allah 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 Pokoknya kalau dia bilang Insya Allah Berarti mudah-mudahan dapat Abis itu dia ngomong apa-apa lagi ya Gak tau kita Iya Insya Allah Dapat tapi Hajar Aswati itu Dapat Dapat Kok cium itu Kok cium lah Dapat Aku pokoknya Gak lama Alhamdulillah Begitu masuk Langsung keluar lagi Oh gak lama itu Gak lama Gak boleh lama-lama juga kan Dijamba pak Kalau lama-lama Orang tuh disana Bener betul-betul dorong-dorongan Betul-betul sikut-sikutan Bahkan katanya ada joki Disana itu Hah Ada joki buat ngawal kita Supaya kita gak Gak sesak nafasnya Bayar Oh bayar ke orang itu Bayar Nah itu Nah joki itu Oh berarti orang dalam dong Oh enggak Kalau orang dalam gak perlu Gini dong Langsung masuk kan Kalau orang dalam tuh Kayak Pak Jokowi Masuk ke dalam Itu orang dalam Bener-bener Dipager Tidak bisa orang lewat Dong steril kan Nah kalau ini dia Semih-semi orang dalam Calo lah dia Oh calo Calo tapi Gak ada orang dalamnya juga Oh oke Memang dia main otot aja Independen Main otot Jadi ya Jadi ada juga yang Tapi aku gak tau itu Cuman Dikasih tau sama Ustadz Alpi Disini ada jokinya juga Kalau mau kita bayar Berapa itu B Kira-kira Orang tau lah Dan katanya juga Ada yang orang Indonesia juga Jadi Jadi calonnya itu juga Orang Indonesia juga Banyak Jadi untuk Dia mengawal lah mungkin Kalau kayak ibu-ibu Atau misalnya perempuan Yang gak kuat Mungkin dia Pasang badan tuh Sampai dikawal Harusnya ibu-ibu itu Pake joki tuh ya Mungkin lah Harusnya Sampai minta Mungkin dia kira juga kau joki mungkin Makanya dia mau Iya Ini Papua kayaknya nih Betul Bisa Biar aman kan Gak bisa bu Betul Aku udah pasrah aja Bisa bantu saya Gak bisa Makanya kemarin kan viral Yang kasus Baru-baru ini Apa yang lagi viral ya Ada orang Indonesia Yang dituduh Pelecehan seksual Di depan kakabat Iya Betul Dituntut 2 tahun Dituntut 2 tahun Gara-gara katanya dia megang Cewek Lebanon ya Cewek Lebanon Nah dari situ aku Langsung mikir Wah jangan-jangan nih kejadiannya Sama kayak waktu aku Di depan kakabat nih Gimana kejadiannya Ya itu maksudnya Yang gak bisa Intraudit itu Terus Oh mungkin dia juga katanya Gak sengaja Gak sengaja Pasti orang aku Si Adit Ini Adit Al-Katiri Abangnya Maman Al-Katiri Artis juga dia Dia itu Pas di depan kakabat Gak sengaja Gak sengaja Emang dia punya abang Adit 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 Al-Katiri Kau tahu kan Iya Gak tahu aku malah Ada Adit Al-Katiri Ada Seniman juga Gantengnya sama kayak Mamat lah Mamat Al-Katiri Tahu Gak tahu lah Kebayang kan Dekat aku Dekat Ya kayak mic ini mukanya Ya Sama gantengnya sama Sama Cuman beda genre Beda genre Beda genre Nah Jadi Si Mamat ini Lama aku pikir tadi Emang dia punya Oh ada lagi haji Terus Terus Dia tuh sampai Sampai ngucap-ngucap dia Aduh Astaghfirullah Astaghfirullah Mau berantem Di depan kakabat Ini Baju ikhromnya kepas Dicekek Jadi Ada yang narik Orang gini Kalau kau jelas Terlepas Terlepas Kalau dia kecekek Kalau dia terlilit Di leher dia Terus ditarik sama Orang gini Dikira mamat Jadi dia gini-gini Betul Jadi dia gini-gini Nah Dia mau nahan Dia gak mau nengok ke belakang Katanya Karena katanya aku orang emosian Kan gak lucu Berang Terdepan Oh jangan Itu dia sampai Merah sampai gak bisa nafas Katanya Dia sampai Sampai gitu-gitu Terus Tapi akhirnya terlepas lah ya Gak berantem Gak berantem Nah itu katanya Aku takut kali Ngeliat ke belakang Karena aku orang emosian Kalau aku tau orangnya Aku pukul Saudara mamat Betul Sama karakternya kan Betul Jadi udah cetakan aja Cetakan kuenya beda Cetakan kuenya beda Jadi Sekrodi itu Nah Baru dia bilang Aku mungkin Selama di Selama disini Aku tukang berantem Kata dia Selama di Mekah Enggak Enggak Di kehidupan saya Oh di kehidupan Emosian Oh diperlihatkan disitu Langsung Jadi aku suka berantem Emosian Jadi mungkin aku dicekek Apa mungkin aku banyak orang korban-korban Yang dulu aku Berantemin Dia suka nyekek orang juga mungkin dulu Mungkin dia cekeknya bukan berantem Kan ada juga yang Karena sayang Kita gak tahu Nyeknya itu kan beda-beda Iya Ada motivasinya Karena sayang Atau saking bersemangat Iya Aku adalah Berapa kali Gemes Kalau aku jamba sih Tapi gak dijamba juga Alhamdulillah gak dijamba Jadi mungkin karena dia suka nyekek Kata dia Jadi dari cekek Dia tuh sampe Megang ini Supaya jangan Separah itu dia Akhirnya dia mundur tuh Gak tahan Oh jadi gak sampe Gak tahan dia Sampai Dia juga akhirnya bisa Tapi sempet keluar lagi Masuk lagi Susah lah dia Oh berarti ada juga orang yang Pas mencoba Gak bisa keluar lagi Ulang lagi Wah ada Oh banyak yang begitu ya Bahkan Di rombongan kami Itu ada yang Meninggal Alhamdulillah Ada yang meninggal disana tuh Oh itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah dong Kita Dengar kabur dia Kalau kayak gitu dikeburun disana ya Kuburun disana Gak mungkin di Tegal Jauh kan Jadi Gak mungkin dipulangin Betul Packing-packingnya kan susah Jadi memang Langsung dikeburun Orang berlomba-lomba pak Mau meninggal disana Berlomba-lomba? Kita aja Begitu dengar dia meninggal Itu Ustadz Alfi tuh Amalan apa yang dia buat Macem kayak di film-film Hidayah itu kan Alfi Andi lagi yang ngomong Alfi Andi Masya Allah Amalan apa yang dia perbuat Sampai dia meninggal Kita harus senang ini Nanti aku kabari ke keluarganya Supaya keluarganya Bisa Bisa Tidak bersedih lah Karena itu kabar Aku aja Kata dia ya Aku aja kalau berdoa tuh Semoga meninggal disana Gitu Kata Alfi Andi Kau ada doa juga kayak gitu Aku pengen meninggal yang Husnul Khotimah aja Masih agak takut kalau meninggalnya disini ya Kayak direncanakan ya kan Tapi mudah-mudahan Anak masih kecil juga Iya mudah-mudahan Husnul Khotimah gitu Amin Amin Si bapak yang meninggal itu Aku lupa namanya siapa Nah dia tuh lebih Masya Allah lagi dia Baru tawak Baru nyium Hajar Aswad Pulang ke hotel Basik di lobby Jatuh pingsan Langsung meninggal Kecapean mungkin Kecapean Karena memang betul Kita nyampe kesana tuh Jam 1 malam Jam 1 pagi tuh Langsung tawaf tuh Jadi langsung Melancar Nyampe langsung Langsung Gak ada berhenti Jadi kita tuh Landing Mikot di atas pesawat Oh iya Di atas Ngerti kok Pake baju itu kan Pake baju Ikhrom Ikhrom Iya iya paham aku Itu kalau kayak gitu-gitu tuh Aku paham Masih paham ya Masih paham aku Iya kan Jadi jangan ada Cerminan aku di mata Ini kan November kita mau umroh Oh iya November kita mau umroh Ini diliat orang loh Diliat orang Insya Allah Insya Allah aku November Dengan cerita Cerita kau Kau mau bawa istri juga Iya Kan karena kau sudah punya pengalaman Aku tuh takut pergi berdua Be Kenapa takut Iya karena kan buta nih Oh iya betul Harus ada Walaupun ada rombongan Tapi kan kalau ada teman dekat Kan paham nih Be gimana nih Cara ikhrom kebuka gitu Betul Tanyalah sama yang sudah berpengalaman Tapi dari sekarang kau sudah mengurang-urangi nyekek-nyekek itu Yang normal-normal aja Yang standar-standar aja lah Aku disana nanti kan Iya 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 Ini pertanyaanku Kenapa Pilihannya umroh itu mendadak Atau emang udah niat Enggak dan Bukan Tidak direncanakan lah Tidak direncanakan Kalau ini kan kita November rencana Insya Allah Insya Allah Iya kan Tolong om diri keuangan aman ya Biar November berangkat nih Betul Nah Itu Kalau ini kan Aku Rencana Ya aku ikut labai November Masih lama kan ini Nah Kalau kau mendadak Mendadak Jadi si Alvi itu Kemarin aku undang podcast di rumah aku Yes Podcast duduk cantik Iya Nah aku datang ke undang Terus pas pulang Kita ngobrol-ngobrol lah Cerita panjang lebar sampai pagi Sudah musubuh tuh Iya Baru dia bilang Beh Ikut umroh mau Katanya Ini Bulan depan Sebulan apa tiga minggu lah Iya Itu bulan depan kita mau umroh Aku Terus ada beberapa Teman-teman artis lain Baru ada Tisabiani Ada si Adit Al-Katiri Ada siapa Ayolah Enak nih kita muda-muda Jadi bisa Apa namanya Pengalaman baru lah Bareng-bareng Bareng-bareng Kan kok juga belum pernah Ih Ayolah Aku cek tabungan Ih Ada Ada buat DP aja tapi Oh Kira-kira berlebih-lebih Empat kali umroh lagi bisa nih Enggak DP aja 5 juta Oke Oh jadi di DP dulu ya Di DP DP 5 juta dulu Malam itulah Besoknya langsung aku DP Oh yaudahlah Iseng-iseng aja Ih kapan lagi Karena asik aja gitu Kalau kita beribadah juga Tapi sama teman-teman kan Biar bisa nanya-nanya kan Yaudah akhirnya Dadakan tuh Oke Aku malah DP dulu Baru bilang ke istri Jadi Oh enggak bilang dulu ke istri Enggak Karena semua bilang Yang besok ya Kamu jadi umroh Iya oh iya Jadi dadakan aja Senang lah istri tuh ya Dengar kau mau umroh gitu Senang lah Dengan seorang babet caps gitu Dan pergi Betul Umroh gitu Makin sayang lah istri biasanya itu Makin sayang Makin Arabik lah pokoknya Arabik lah ya Terus B Disitu Ada enggak kejadian-kejadian Yang terasa sama kau gitu Iya kan kayak tadi tuh Yang dicekek Kalau kau Iya Ada enggak Kejadian aneh Paling itu doang ya Yang ditarik baju kau tuh Tarik baju Karena kau emang suka Buka baju ya Di Indonesia Nah itu netizen kan Bilangnya kayak gitu kan Aku suka Binal dari Buka baju Setelah aku pikir-pikir Apa iya Aku enggak mikir-mikir ke sana Aduh itu yang kutakutkan Aku enggak ada mikir-mikir ke sana Cuman memang Kejadian itu aku enggak tahu Tiba-tiba pas sudah Sium Hajar Aswad Pas keluar Wih Sudah enggak ada baju nih Enggak sadar Pas sudah enggak ada baju Enggak sadar Aku mau pulang tuh Udah mau pulang di Jumpa sama Ustadz Alfi Sama yang lain-lain Eh bebe Mana baju Apa Ihromnya mana Lepas Oh iya iya Ayo foto-foto-foto Mereka yang ajak foto Ajaklah foto Bukan aku pun yang ajak foto Handphone-nya pun bukan handphone aku Oh handphone mereka Bukan handphone kau Foto jebret-jebret-jebret Dimasukin lah ke Instagram Instagram-nya si Alfi Iya 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 Aman-aman aja Ih bagus nih Yaudah aku masukin lah Minta kirim foto Giliran dia Aku kok bermasalah Banyak Dibilang Wah Mau bikin konten Katanya gitu Soalnya Marcel ada pake baju Singlet doang di Paris Waktu itu Betul Jadi nih kayak Mau bikin konten Iya disama-samain mungkin Kalau kejadian Kejadian sih gak Apa ya Aku sempet Waktu mau Umroh itu Ditelepon sama Lolo Telepon sama Lolo Mau ngajakin Bang Boris Ikut Umroh Biar lebih tenang ya Biar lebih tenang Bang Boris Ini kita sejam Mas Umroh silahkan duduk Biar lebih tenang Mau duduk sini Kak Gak Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Bikin podcast sudah banyak Sponsormu Aduh Seganlah ditontonin senior Terus Sampai mana tadi aku Sampai Bang Boris Bang Boris mau mukulin Lelon Lelon Bang Boris mau mukulin Seseorang Lanjut Lanjut Oke oke Memang pantas Nanti kau rasakan Kau tengok Gimana rasanya Kau nengok Kaabah pertama kali Menangis Menangis kok Serius loh Iya Aku waktu pertama kali Nengok Kaabah Menangis Gak sadar Dan aku sudah banyak Mendengar cerita Kayak gitu Adis doa ibu juga Nangis Kok nangis Gara-gara apa Sedih Teringat dosa Gak tau aku Pokoknya aku Mengalir aja Deras Dan gak tau Kenapa pokoknya Nangis aja Oh iya ya Iya Nah gara-gara Dia ngomong itu Sepanjang jalan Kupikirkan jadinya Di pesawat kupikirkan Kau akan menangis Iya Aku bakal Mempersiapkan posisi Agak-agak jauh lah Aku nanti malu kan Ditengok orang Ih kok nangis Wah ini Nangis nih Sudah mempersiapkan Sudah mempersiapkan Betul Kayak gimana Nangisku nanti Pas jalan Udah mau mendekati Kaabah Masuk wasil haram Tuh aku Aduh Udah mulai Sok-sok sendung Aduh sedih nih Banyak dosa Banyak dosa Aku udah mikir Prepare Jadi prepare Aku mikir yang sedih-sedih Udah mulai Bekaca-kaca tuh Ih aku mikir Aku udah meninggal Andaikan aku bawa dia Kesini Udah mulai sedih nih Mulai-mulai Mulai fokus Sampailah aku Tengok Lama-lama Keluar Nampaklah Kaabah Salut aku Ih ini Kaabah rupanya Walaupun gak Agak-agak samar Karena aku kan Rabun sebenarnya Oh Kau minus Minus Jadi kayak Gak detail gitu lah Tapi keliatan lah Hitam Kaabah gitu kan Ih ini Kaabah kan Aku tengok Aku tengok Lama Aku tengok Ih Kau gak sedih Itu aku deg-degan Yang tadinya Harusnya Orang nangis Aku takut Kau jadi takut Karena aku gak sedih Oh Gara-gara kau gak sedih Gak sedih Jadi aku takut Ada apa nih Dengan diriku Aku tengok orang sebelah Ibu-ibu Itu udah Naces-naces pak Ibu sebelah aku Ada yang Aduh sedih-sedih kali Aku nengok Nengok yang lain-lain Berkaca-kaca Terus aku Karena aku terlalu Fokus sedih Jadi Aduh Apa ya Biar sedih Aku mikir Kau sampai memaksa diri Kau untuk nangis Karena aku takut Aku gak normal Aduh Ini berdosa kali gak ya Aku ya gitu Aduh Apa aku Terlalu banyak dosa ya Sampai Sampai gak sesedih itu Aku tengok Terus Ku bayang-bayangin lah Biar sedih Maksudnya Aku bayangin lah Wah Memang aku dosanya Besar kali nih Sampai Itu kan kita Ngeliat kabah tuh Udah mau tawaf tuh Mendekat Mendekat Langsung bener-bener Di depan kabah nih kita Ini jelas Sudah sejelas-jelas aja Yang ada tajub Jadi cuman Wah gila Masya Allah Besar sekali gitu Wah ini Yang selama ini Kutengok cuman di sejadah Iya sama di Mekah TV Mekah TV Betul Wah ini di depan ini Tapi masih Hati gak Gak karuan nih Kacau lah Antara tajub Antara Kusut-kusut lah Perasaan kau Sama kayak Aduh Kenapa ya Aku ya Kok beda ya Orang lain kayaknya Menikmati sekali nih Kok aku beda nih Katanya kan Kalau kita Tawaf Itu kan kita Doa terkabul lah Maksudnya Itu area mustajab lah Jadi pas tawaf tuh Nanti ada Sela-sela Di sela-sela Yang tidak melakukan Doa tawaf Itu boleh doa bebas Itu di pesawat Sampai kutulis Panjang lebar Doa-doanya Doa kau Banyak Banyak Nangis aja Mungkin ya Karena aku terlalu Prepare Aku kebiasaan Prepare Jadi kayak Sun Matri Stand up aku Jadi Doa pribadi Aku tulis Doa pribadi Ceret Doa buat Keluarga Ceret Baru doa buat Orang-orang terdekat Ceret Baru yang terakhir Penutup Closing Titip doa Karena banyak Titip doa juga Biar terakhir tuh ya Betul Biar terakhir Closing itu Itu udah ku badanin pak Ku badanin Sumpah Nggak natural keluar Tapi sudah Ku badanin Karena aku takut terlewat Doanya Aku stand up kan Nge badanin Apa maksudnya Aku tuh Aku tuh Kenal Mbak Beca Bita tuh Adalah orang Penghapal sekali Karena aku pelupa Aku orangnya kan pelupa Ingatannya pendek Nah jadi Aku betul-betul Ngapal tuh Ngapal Jadi kayak stand up aja lah Jadi supaya pas Oke doa bebas Jadi kita doa tawaf Nanti ustadnya bilang Doa bebas Nah doa bebas Aku udah langsung Hapalan tuh Kayak stand up kan Udah lancar Lupa semua pak Asli lupa semua Padahal kalau materi Padahal kalau materi Stand up tuh Biasanya langsung Play gitu Ini ngeblank Ngeblank Jadi doanya tuh Yang aku ingat tuh Cuman Ya Allah ampunilah dosaku Ampunilah Cuman itu aja yang bisa terucap Ngebom lah kok Dihadapan Allah ya Ngeblank Ngeblank Kok kayak ngomong yang lain Nggak bisa Ngeblank Ngeblank Sampai ngomong Minta tepuk tangan dulu Itu udah nggak bisa ya Ngeblank 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 Aduh aku ngapain Jalan disini tuh ngapain ya Oh mikir kau disini Aku nih ngapain gitu Iya maksudnya Aku disini kan mau umroh nih Kok aku nggak bisa berdoa ya Doa yang lain Aduh kacau Lihat sana sini kacau Lihat Makanya aku Ngeliat orang disebelah aku Nangis tuh Kok bisa ya Dia Pusuk gitu Aku mermermin juga Nggak bisa Nggak kok nggak Coba buat ingat Apa tadi ku tulis ya Gitu Sempet buka handphone Sempet buka handphone Sempet buka handphone Kau lihat lagi Kau lihat Contekan Kau lihat Contekan Tapi kan baca Kurang afdol nih Iya Baca kurang afdol Kayak nggak dari hati Gitu Oke Ini Tutup lagi Mulai lagi Yang tadi lagi kan Susah gitu Itu kayak Aduh nggak fokus Kalaupun bisa Kalaupun bisa terucap Tapi nggak fokus Kayak nggak lagi minta Ngerti kok Misalnya Panjangkanlah umur Iya Kalau kita berdoakan Panjangkanlah umur Tapi fokus kita ke Allah gitu Ini kita kayak Cuman ngomong Tapi nggak Nggak ada kosong aja Pikiran kemana-mana Jadi Ngeblank Itu sehari itu Nah itu aku Aduh Mungkin kecapean kali Bisa jadi Nggak tau lah Kita mungkin kecapean Atau Aku nggak mau Adrenalin terlalu tinggi Jadinya ngeblank Atau ekspektasinya Terlalu tinggi Maksudnya ekspektasinya Oh pas ketemu Pasti aku nangis nih Oh mungkin ini Kau pas Sebelum ke Mekah Banyak nanya-nanya Banyak Terlalu banyak Gimana ini Jadi banyak masukan Dan terlalu banyak Makanya Menurut aku Janganlah orang Kalau ke Mekah itu Ditakut-takuti Iya itu dia Sering kan ditakut-takuti kan Nanti kok disana Kejadiannya bakal gini-gini Bakal gini-gini Jadi tersugis Makanya Kok juga tadi termasuk Nanya kan Iya ya Kan tuh banyak Tadi kok waktu ke Mekah Mau ku wajah umroh Kok juga bilang kan Ih nanti katanya disana Jadi itu semacam Sugesti kita Supaya Jadi kita takut ke Mekah Iya iya Ah disana kan tanah suci Pasti kita Kalau apa-apa Pasti ditunjukkan Betul Jadi tersugis Padahal kalau Kalau enggak ya Biasa aja Iya Jadi teman-teman Tadi pas Mekah dateng Nanya tuh masalah umroh Terus Mekah ngajak Aku tertarik kan Tapi langsung kepikiran Dengan omongan orang Apa yang kau bikin Di dunia Akan diperlihatkan Disitu Aku langsung Wah Apa jangan dulu Iya Takut aku Takut Karena kita Banyak sekali kan Banyak sekali Iya Itu yang Kutakutkan Ada temanku Iya kan Peminum banget Betul Nah katanya Setiap minum air putih Disitu Rasanya Rasa Jack B Itu masih mending Pak Aku pernah baca Di internet Sampai kau baca Baca di internet Aku baca di internet Terus apa Dia suka Maka Perempuan Sampai sana Mukanya kayak Itu semua Dia sampai Takut Aku banyak Baca Baca Kok bayangin Muka Tapi Kok bayangin Itu Jadi kadang-kadang Aku baca-baca Di internet Kisah-kisah Orang pulang umroh Menurutku Kadang-kadang Agak lebay Gak tau ya Mungkin Mungkin-mungkin Pengalaman dia Tapi mungkin Walau-walam lah ya Maksudnya gak tau lah Cuman aku mikirnya Terlalu jauh Terlalu jauh Iya Mungkin Banyak pak Kalau mau dicari cerita-cerita pengalaman orang umroh Nah itu yang kau cari sebelum kau berangkat Untuk itu Iya Kau udah riset Cerita horror Ketika umroh Betul Bahkan Aku riset Sampai aku Ketemulah Podcastnya Ari Untung Ari Untung tuh pernah Mewawancarain Apa namanya tuh Yang Yang bawa-bawa orang Target Target Dia ada jemaah dia Ibu-ibu Sampai disana Gak ngeliat Kaabah Jadi kosong aja Datar gitu Anjir Kaabah itu gak ada Gokil gak Itu dia ceritanya di podcastnya Ari Untung Jadi si ibu ini gak melihat Kaabah Udah sampai Majjidul Haram Kemana nih Kaabah Iya Dia gak melihat ada Kaabah disitu Nah Jadi macem-macem orang cerita-cerita Serem banget Serem pak Tapi tetap kok tonton gitu-gitu Aku penasaran Apalagi ya Makanya aku Kok makin lama makin serem-serem Jadi mungkin aku otak ter Mungkin ya Tersuges Tersuges Aku takutan aku Jadi kayak Aduh Aku Sampai takut aku ngeliat-ngeliat orang Takutnya ada yang terlihat Iya Aman-aman Kau liat-liat juga muka orang Aman-aman Masih muka orang ya Kalau ada yang cantik sikit Astagfirullah Kadang kan ada kan yang Iya-iya Manis Astagfirullahaladzim Hari keduanya hari bebas Bukan bagian ibadah umroh Jadi kayak Sunnah lah Tawaf sunnah Iya Di situ baru yang aku pecah Di situ baru aku Nangis Nangis Di hari keduanya Di hari kedua baru kau kerasa Baru kerasa Yang sepanjang sholat tuh nangis Mata bengkak Kayak inilah Di situ Jadi di hari kedua aku baru merasa Hari pertama kebingungan Hari pertama enggak Karena Apa ya Karena baru pertama dan takjub Bingung juga Nah hari kedua kan lebih pasrah tuh Iya-iya Oh Karena aku sudah nothing tulus Gitu enggak Mungkin Mungkin karena aku hari kedua itu adalah Umroh badalin buat Mama aku Wah Jadi Mama aku kan kemarin aku janji Mau ngajak umroh Tapi belum sampai umroh dia meninggal kan Nah Jadi Itu pun aku search juga tuh Di google Secara Apa namanya Doa Apakah badal umroh itu sampai Gitu-gitu lah Apakah aku search Nah Banyak pengalaman juga Aku baca lagi Katanya kalau Ada lagi Ada Banyak Katanya kalau kita badal Umroh orang tua Kita tuh lebih semangat Dan enggak capek Kenapa Karena merasa orang tua kita Ada di sebelah Dan tersenyum mengikutin Gitu lah Ada lagi yang cerita Dia kayak Berjumpa sama orang tuanya Disana Ngeliat Jemaah tuh ngeliat Kayak orang tuanya tersenyum Terobsesi lagi Pikiran Oh Apa Iya ya Jadi ini aku semangat Iya ya Ada tenaga gitu Tenaga Sama sekali Enggak capek yang di hari kedua Tapi aku berusaha Nengok-nengokin ibu-ibu Aku berharap Ketemu lah ya Betul Ketemu lah ya Sampai akhir ternyata enggak Ternyata buka ibu Mamanya sih Pras Ternyata buka ibu Cuman karena aku enggak kenal Enggak kusapa Mungkin Pras Mungkin karena aku enggak kenal Enggak kusapa Mungkin minta ditegor juga Tapi berarti kau ada sugest untuk Ketemu enggak aku sama mamaku nih Aku berharap Ya Allah Mudah-mudahan aku Ketemu dong Kalau enggak paling enggak yang mirip-mirip lah Dalam hati aku kalau ada ibu itu yang mirip Ini bikin ku salam ini dia nih Jadi sepanjang Sepanjang badal umur orang tua tuh Aku nangis Terus seneng Kayak merasa ada Orang tua tuh ngikutin Sambil aku lihat-lihat Setiap ada ibu-ibu Yang Wah ini kayaknya kayak badan mama aku nih Kutengok Wah beda Oh badannya hampir sama Hampir sama Model-model jalannya kutengok Wih orang ngarap Wih Wih Hari kedua itu ya Hari kedua baru Nangis kau sepanjang jalan itu Nangis Sholat kau nangis terus Betul Hapal kau doa untuk orang tua kau Wah lancar pak Yang hari kedua udah gak nengok handphone lagi Wih Sudah lancar Enggak ngebom lah disitu ya Enggak ngebom Ibarat stand up headliner lah gue Wih It's closing kan Post break Ada closing Ada closing ya Berapa hari disitu Be 10 hari lah 10 hari 10 hari Itu bener-bener gak ada hal aneh selain baju tebuka itu Paling di hari terakhir Di hari terakhir itu di Madinah Jadi kita kan Mekah dulu Baru ke Madinah Nah di hari terakhir itu Di Madinah nih aku akuin udah agak banyak Enggak sefokus di Di Mekah Di Mekah fokus ibadah Sholat Apa namanya Habis sholat lama berzikir apa segala macem Di Madinah tuh udah lebih kayak Habis sholat jalan-jalan Nongkrong sama temen Segala macem Terus pun Kalaupun sholat di belakang-belakang Enggak di dalam masjidnya Di pelataran Karena udah mulai lega Udah mulai lega Dan mau jalan-jalan Mau belanja lah Di Madinah Jadi aku niatin Di hari terakhir Aku mau sholat subuh terakhir Pengen paling sub Paling depan Jadi aku bangun Dari tengah malam Niatnya supaya Sholat subuh terakhir aku tuh Di sub Paling depan di Masjid Nabawi Oh deket imam Iya lah Kalo bisa di belakang imam kan Cuman gede kali Nyari imam pun susah disana Terus Takutnya disuruh maju aku Bingung Takutnya kan Bingung kita Terus Pas sholat Akhirnya kedapat Gak di paling depan Mungkin nomor tiga Atau nomor empat Dari depan lah Tapi itu sudah merasaku Paling depan kali Karena kan banyak Banyak sekali Ribuan orang Jadi aku paling depan Pas sholat Di pertengahan sholat Pas di pertengahan sholat itu Rekat pertama Di pertengahan sholat udah lama Ada yang nyelip nih Masuk tiba-tiba kakek-kakek Aku lagi sholat Tiba-tiba dia nyelip Kakek-kakek gini Aku geser lah Karena dia masuk Tiba-tiba Jadi dia masuk Di tengah-tengah sholat lah Tapi masih rekat pertama Nah pas sholat segala macam Apis tahiyah terakhir Assalamualaikum warahmatulloh Assalamualaikum warahmatulloh Muka dia sejajar Langsung ketemu Langsung ketemu Aku gak tau apakah dia sudah Assalamualaikum sebelah kiri Baru dia nengok lagi Atau dia kanan terus nih Memang sengaja nunggu Takutnya kan Jadi begitu Assalamualaikum warahmatulloh Muka dia dekat kali Sama muka Dekat kali Tatap-tatapan gitu Kok jambak Itu orang Indonesia atau mana Arabi Arabian Arabian Tatap-tatapan Dia tuh kakek-kakek Pake sorban Pake sorban yang mudah lah Kayak jilbab Yang memang udah Iya tau Arab-arab gitu lah Kan ada yang kakek sorban yang dililit Ada yang merah-merah ini Dia memang kakek jilbab lah dia Cuman kakek itu aja Pas kuliat gini Habis itu dia Aku kan gak pandi bahasa Inggris Dan gak pandi bahasa Arab Dia nanya tuh Arabik apa gitu Kalau gak salah Oh dia nanya Aku bisa bahasa Arab apa enggak No, no, I'm no I'm no English katanya Little-little Baru oke I'm dikenalkannya lah dia Aku gak inget Dia ngomong apa Karena aku gak bisa bahasa Inggris Yang aku tangkep Dia tuh ngomong Kayak ada Rasulullah Kayak ada bilang Kalau dia tuh Entah keturunan Rasulullah Habib Habib Atau apa pokoknya Grandfather Grandfather Rasulullah Ada grandfather-grandfather Dia menjelaskan Menurut pemahaman kau Ini adalah keturunan Mungkin Iya kan Grandfather Dia ada kata grandfather Ada Rasulullah Terus ada bilang Imamah Imamah Oh dia imam juga Imamah tuh rupanya sorban Setelah aku Oh imamah tuh Penutup kepala Oh bukan imam Berarti Dia bilang Baru setelah aku dengar-dengar Your hair good Dia muji rambut aku Oh Dia muji rambut aku nih Your hair good I like it Aku inget tuh Oh dia suka rambut aku Oh dia muji rambut Lama-lama-lama Kayaknya menceramahi Oh awalnya dipuji dulu Cuma yang aku tangkep Bahasa Inggris kayaknya Lebih baik Pakai penutup kepala Oh Jangan dibikin gini Karena sunah Ada sunah-sunahnya Oh kayak sunah Terus tutup kepala Udah Panjang lebar tuh dia Sepanjang itu Kok cuma ngangguk-ngangguk Tapi aku ngerti maksud dia Oh ngerti-ngerti Terus dia bilang Kamu ada duit enggak Kalau enggak ada duit Aku kasih sekarang ini Sorbannya Aku kasih Kalau enggak aku beliin Aku ngerti tuh Karena aku sempat Les Bahasa Inggris juga Akhirnya ini kan LBA liya Enggak apa Aku ada les Bahasa Inggris kemarin Cuma sudah berhenti juga Jadi yang aku inget tuh Dia ngomong gitu Terus apa kau bilang Aku tuh disitu Sepeser Belah pantat pun Enggak ada duit lagi Oke Di Harap itu sama sekali Enggak ada duit Makanya aku hutang sama Alpi Hutang sama Adit Karena emang enggak ada duit Dia bilang Kamu kalau enggak ada duit Saya beliin Ini Kalau enggak ini saya kasih Oh enggak cukup Thank you Oke ya Dah cabutlah aku Ijin lah pokoknya Thank you Pas mau salam Ditariknya lagi tangan aku Oh masih belum kelar Iya Kayaknya dia kurang puas Iya Karena mungkin Dia Tahu kalau aku tuh Terbata-bata bahasa Inggrisnya Iya Dia narik aku karena Ternyata di depan aku Ada orang baru datang Pakai sorban juga Baca Quran Orang Indonesia Jadi dia tarik Indonesia Iya Ini Indonesia Iya Ngomonglah mereka bahasa Arab Maksudnya supaya Oh ditranslate ke kau Oh Kayaknya dia kurang puas Iya Takut kau tidak mengerti Betul Nah Si orang apa ini bilang Oh Si bapak ini mau nasehatin Katanya Lebih baik pakai Topi Pakai penutup kepala Abiyah sona Katanya Terus dia ngomong bahasa Arab Segala macam Oh dia ini Ulama juga Dia ini ulama disini Katanya gitu Oh iya Ngomong Dah Setiap ulama habis itu Lama-lama dia berdoa Si Ulama ini Si ulama ini Habis ngomong-ngomong Bahasa Arab Tepuk-tepuknya Aku berdoa gini Si kawan juga berdoa Oh Kau bingung Berarti Ini doain aku gak Aku bingung Gak ada apa-apa Tiba-tiba dia berdoa gini Dia lagi ngomong berdua Iya Ngomong bahasa Arab Tapi sebelum berdoa Lihat aku Oh Habis itu gini Akward lah ya Akward lah Aku dihadapkan dua orang Kayak ngedoain mayat kan Kayak ngedoain mayat Tiba-tiba Tiba-tiba dia doain aku Aku Ini doain aku Tapi kalau aku gak angkat tangan Saalah-alalah kayak ngedoain mayat kan Akhirnya aku angkat tangan coy Aku angkat tangan coy Aku angkat tangan Walaupun kau gak paham ini ngapain Udah aku angkat juga Berdoa lah kami bertiga Berdoa kami bertiga Tiba-tiba Si kawan Nanyis Iya diam-diam Si kawannya Indonesia Indonesia Iya Lama-lama-lama Nangis terseguk-seguk pak Anjir Aku kan Ini doa apa aja ini Dia doain apa Itu aku penasaran pak Ih Dia nangis kayak I mean I mean Terus aku Kau masih begini tuh Tapi kau lihat-lihat Terus berduanya Si bapak ini fokus Doa Si bapak ini Nangis Gak tau aku doa apa Dia sampe nangis Sesegukan Padahal sama-sama tua Nanti kan Jauh di atas tahun ya Sesegukan Dan aku sadar mereka doain aku Ternyata si bapak tua ini Habis Si bapak-bapak ini Orang Arab ini Habis itu dia nanya What's your name Katanya Kekau Iya Yoga Nama lengkap Pria Prayoga Pratama Disebut sama dia tuh Habis Arab Nah 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 Pria Prayoga Pratama Aku ada ingat kata-kata hidayah Dia berdoa kayak Mungkin semoga dia dapet hidayah Gitu Oh ada itunya Aku denger yang kutangkep Ada hidayahnya Pria Prayoga Pratama Gini-gini Habis itu ditiup Muka aku Badan sama Gitu pak Aku sempet shock tuh Tiba-tiba Insya Allah Insya Allah Iya Ditiup dari kepala kau Badan kau Kaki Iya tiga kali Pikirku ngeludah nih Pikir ngeludah Itu ya Aku pikir ngeludah Tutup gitu Iya iya Kering kering Dia niup Niup Iya iya niup Terus Niup Nah Aku segengsi Mau bilang Mau nanya Pengen kali aku Dia tadi doain apa Iya iya Jadi karena aku Aku langsung Pamit lah ya Thank you ya pak Saya pamit ya pak Saya mau Ini iya iya Langsung aku tinggal Anjir Nah Terus Pas di tengah jalan Belum nyampe keluar Aku kepikiran Ih Kayaknya Aku harus Beli ini Enggak Harus foto sama dia nih Jadi kalau aku mau ceritain Orangnya Oh Pengen berfoto Balik lagi Udah gak ada dia disitu Orang itu pun gak ada Yang Indonesia nangis tadi gak ada Gak ada juga Jadi Wah sayang sekali Padahal aku pengen Mengabadikan itu gitu Gak berapa lama Gak selang waktu Maksudnya Gak lumayan lah Karena kan itu Jalannya jauh Nabawi itu jauh Jadi udah sempet keluar Mikir Wah foto nih Balik Iya siapa tau dia masih disana Duduk-duduk Balik lagi udah Udah ini Banyak orang disitu mungkin Tak pindah tempat Apa segala macem Kondisinya diliatin orang gak Waktu di Tiup-tiup itu Didoain Orang sibuk dengan Masing-masing Disana ada yang baca Quran Disini ada Fokus kita bertiga itu Dan kita berdiri semuanya Ada yang duduk apa Kita berdiri gini Jadi mereka so Berdoa Berdoa Aku ikut berdoa kan Iya Tapi yang aku bikin penasaran Dia tuh nangis Sampai terseduh-seduh tuh Si bapak ini Sampai nangis segitu Mendoakan kau Betul Gak kau bilang ke Alpi Itu apa ya Si Alpi juga mau datangin Ciri-cirinya kayak mana Pak Katanya Ditunjukkannya lah Dia katanya orang ulama juga Kata orang yang Indonesia ini Bapak ini juga ulama Oh jangan-jangan kau ketemu Sama ulama-ulama Arab Ditunjukin lah sama dia Yang ini Yang ini Gak ada yang mirip Beda semua Itu tuh kejadian di hari terakhir Sebelum pulang Iya Nah jadi hikmahnya sekarang Karena bapak itu doain Dan pasti dia betul-betul Tulus doain aku kan Sampai sekarang sebisa mungkin Kalau sholat aku harus pakai Penutup Penutup Makanya lah aku Konten-konten di Instagram pun Ada yang pakai Kupluk Karena aku pakai peci susah Rambutnya keribu Iya Akhirnya aku beli Kupluk jamrut biasa gitu kan Kupluk jamrut Pakai biasa kupluk Jadi aku sholat pakai kupluk sekarang Sholat pakai kupluk sekarang terus Dikad Dulu kan memang enggak Berarti ada hikmahnya Dengan kejadian itu dong Betul sekali Iya kan Dan kau juga Semenjak pulang Mekah Katanya berhenti ngerokok Nge-fap apa Iya Jadi pas Pas Seminggu Eh gak Tiga hari sebelum pulang Pokoknya begitu nyampe Madinah aku sakit Seharian aku tidur Gak bisa kemana-mana Sakit Demam Orang lain Ada yang Jiarah ke makam Apa sekalian macam Aku gak ikut Karena aku demam tinggi Sakit Terus tenggorokan kayak kebakar Gara-gara Disana nge-fap Oh kok nge-fap disitu Campur lah Nge-fap rokok Campur disana Di Iya Terus mungkin karena Panas atau kebanyakan Jadi sakit Jadi Ngeliat aja pun kayak Mual Kayak aduh Enggak lah Enggak gitu Pantesan aku tadi Barusan ngerokok-nerokok Mubatuk-batuk Enggak itu karena memang debu kali Oh emang debu ya Debu karena aku olir Ini close the door Berdebu ya Itu ya Akhirnya Setelah Gara-gara kita sakit Kan gak enak Iya betul Kok pernah kan Kalau misalnya ngerokok Kebanyakan sakit Abis demam tuh Biasanya emang males ngerokok Jiji malah ngerokok Nah akhirnya aku niatin aja Ah yaudahlah Sekalian aja Ini udah seminggu aku Gak ngerokok Aman-aman aja Seminggu nih ya Baru seminggu nih Kau gak gak setelah Setelah sakit itu Di Madinah Berarti udah berapa bulan dong Ya kemarin kan Baliknya Awal Desember Sebulan Sebulan ya Sebulan lebih lah ya Sebulan lebih Kau gak ngerokok Gak ngevep sama sekali Iya jadi Diterusin aja lah Tapi kerasa pengen ada Cuman ditahan-tahan Oh kok tahan-tahan Seminggu doang Rasa jijiknya Habis itu kangen lagi kan Ngeri orang ngerokok Biasanya gitu Demam Aduh malas banget Cuman Ah sayang ah Jadi biar Biar ada hikmahnya aja Ah tulang umroh berhenti Jadi kan enak gitu Iya Udah berhenti ngerokok Udah sejak kapan Sejak kemarin umroh Jadi ada pengingatnya gitu Padahal Padahal Bisa nahan itu ya Bisa Menghindar lah Menghindar Jauh-jauh Kalau dekat-dekat Pasti pengen ngerokok aku Berarti dengan Rencana insyaallah November Bakal umroh lagi Berarti kau ketagihan Dengan makah Ketagihan Iya Ketagihan pak Seru ya disitu ya Betul Mudah-mudahan ya Bisa sampai Enak lah kita Apalagi masih muda-muda kan Iya betul Kenapa aku bilang masih enak Masih muda-muda Karena ternyata Aku aja yang anak muda Disana tuh Bisa dibilang Melelahkan lah Jadi memang umroh haji itu kan Ibadah Fisik ya Jadi Sayang aja Kalau misalnya kita Udah tua Udah rentah baru Umroh haji Pasti Lebih Bakal lebih capek Dan lebih Susah lah Mumpung masih muda Nih aku balikin lagi Ke Apa tadi Ulama tadi Gak ada niat kau potong rambut Di haji nanti aku Niat potong rambut Kapan kau haji Kau udah daftar Lagi mau daftar Tapi aku gak mau daftar yang Itu Yang Mau daftar yang cepet Mau daftar yang cepet kau Yang cepet Berapa duit itu 150an 150 Itu yang 5 tahun Yang 5 tahun Itu masih 5 tahun 150 Ada yang langsung juga ya Yang langsung itu 500 jutaan Yang for roda itu ya 350 Sampai 500 Sepajero ya Sepajero pak Langsung Hari ini transfer 2 hari lagi berangkat Langsung itu Wah gokil Cepat kan Banyak loh orang kaya-kaya Kesitu ya Sultan Sultan Gokil Kau gak sempat belanja Kesitu Udah aku bilang Aku gak ada buat duit Gak buat duit Gak ada buat duit Berarti gak sempat jajan Berarti ya Dijajanin Dijajanin Terima kasih buat Ustaz Alpi Dan Mereka jajanin Aku hutang Tapi pas mubayar Gak di Lunas-lunas Katanya gitu Alhamdulillah Luar biasa Gokil Gokil Iya aku juga termasuk Deket lah sama Ustaz Alpi Andi Dengan cerita Dia yang dulu Jadi Hampir samalah Dengan kita-kita Iya kan Sama kita ceritanya kan Iya Ketika Orto meninggal ya Betul Betul Gak ada Siapa lagi yang Siapa mau dihubungin Iya gak tau Siapa dihubungin Dan kita deketan juga Waktu kita mau Aku podcast di Alfi waktu itu Ibu kau juga Baru meninggal Waktu itu Betul Nah abis aku Baru kau kan Iya Iya itu Wah aku masih Parah lah Kondisinya disaat itu Masih goyang Mau meninggalkan Dunia Fana ini Betul Akhirnya aku telpon dia Karena aku rasa Masih temen kan Masih selang Iya aku orang Pertama yang kuhubungin Untuk Ya masalah agama ya Alfi Andi Karena itu yang paling deket Sama aku Gokil Ustaz Alfi Andi Iya dia juga gak marah-marah Haram Gak digituin aku Jadi pelan-pelan Pelan-pelan Kalau mau ini ya silahkan Pendekatannya Pendekatannya bagus Iya cocok lah buatku Ini kan masalah cocok-cocokan aja November ya Beya November November Gokil sama istri Sama istri Siapa aja rencana yang mau ikut JGL JGL katanya Oke Terus si Oki Oke rega Oki itu kalau gak salah Bulan depan dia Wah banyak dipukulnya orang Besok disitu ya Betul Oke kan kerjanya Takutnya nanti disana Tapi jangan ditakut-takuti Jangan ditakut-takuti Takutnya dia sugesi Iya iya Aku juga gitu Jangan sampai ada orang Sebelum aku berangkat tuh Ngomong-ngomongin gitu Aku ada ketakutan jadinya Iya Hal-hal begitu Ntar katanya suka berantem sama istri Nanti disana akan diperlihatkan Berantem sama istri Takut aku Istriku sebenarnya udah sering ngajak gitu Ayolah kita berangkat gitu Tapi pasti ketagihan Ketagihan ya Insya Allah November ya Menemudan rezeki kulancar Amin Amin Iya kita gak tau Kita doakan aja Iya login lah Login Bareng Uus Tapi pasti bakal seru Bakal seru Siap B Nanti aku kabari lagi Aku pengen banget gitu Pak Pres kita kan juga sudah ungroh kan Sudah Sendalnya hilang itu ceritanya Sendalnya hilang Semasa di dunia Berarti dia suka mencuri sendal Orang suka ngait-ngaitkan gitu Ngait-ngaitin gitu Katanya ya aku taruh Ada locker gitu katanya Ada locker Iya Aku yakin itu 48 Pas aku buka Kenapa gak ada Kuncinya disini Nah Nah itu ya Aku jadi ketakutan kan Nanti kepala aku yang hilang Gak apa-apa lah Kalau masih sendal Aman lah Asal jangan kalau ngeliat orang jadi tebelah itu Itu terlalu ekstrim Terlalu ekstrim Luar biasa teman-teman Hari ini kita full Bahas tentang Makkah Padahal dari awal tadi bingung ya Be Bingung Bingung mau bahas apa nih Be Sampai kita mau bahas Kita bahas Aris Noah aja ya Karena rencananya mau datang kesini Iya Si pemanjat rambutan Si pemanjat rambutan Orang subah Orang subah Kita doakan juga ya Semoga istrinya lagi mengulahiran nih Iya amin Semoga Anaknya Mirip dia lagi Mirip dia lagi gitu Biar sesekali bisa jadi Aris Sesekali Jadi sadukan Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih Babe Luar biasa dengan kedatangan Babe hari ini Gue punya niat untuk pergi umroh Amin Amin ya Sampai bertemu lagi Babe Terima kasih Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang nonton Sampai bertemu lagi 5 4 3 2 1 And close the door